What's up guys kembali dengan saya Josie Sian Malam ini kita akan mempelajari dan membahas tentang cara mengedit foto agar foto kita terlihat keren di Instagram atau di sosmed Di foto ini kita akan mempelajari aplikasi yang namanya Adobe Lightroom CC Adobe Lightroom CC ini dikembangkan oleh aplikasi dari PT ternama itu Photoshop Ini juga termasuk Photoshop dan kita akan cari aplikasinya Kita akan cari namanya Adobe Lightroom Kita masuk Nah ini adalah Adobe Lightroom CC Dan ini sangat unggul sekali di dalam pengembangan editorial gambar fotografi Jadi kita akan membuka Kita pilih Nama-nya mau diedit kita tambah Kita pilih Kita pilih yang ini Oke sekarang caranya Pertama kita akan memencet Preset Preset ini Bisa untuk bright Itu lebih pencahaya nya Natural Biasa bright Di contrast Contrast Dia kontrastnya lebih tajam dan Kualitasnya juga Dan vivid Ada mate Kita pilih apa ya Break aja Terus abis itu kita ke profiles Profiles ini adalah filternya Di filternya kita milih Ada basics Artistic Hitam putih Modern Dan fintech Kita pilih modern Kita pilih yang mana yang bagus Modern 7 Modern 8 Nah modern ini kayaknya bagus Kita kurangi sedikit Nah Terus kita Pencet like Ini adalah pencahayaan nya Nah bisa lebih keras Ini contrast nya Tambah sedikit aja Tambah sedikit aja Dan Implyx Kita Terang sedikit Ini shadows Ini white Nah ya Terus kita lanjut ke color Color yaitu warna ya Ini saturation nya Nah biar lebih spot lagi fotonya Dan vibrance Terus kita masuk ke apa ya Detail Kita ketajaman kita tambah sedikit Lalu Efek Lalu Ini efek termasuk Lapisan kalau di kamera 360 ya Yes Kita pilih aja Nah ini before after nya Ini before after Ini update Oke coba kita save Mantap ya Kita save to camera roll Semua available Dan kita lihat hasilnya Ya dan ini adalah hasilnya Ya guys itu adalah aplikasi yang sudah saya edit Semoga Semua jenis jenis foto yang telah kita edit bersama Dapat bermanfaat dan dipakai Oke Jangan berguna untuk Dimasang untuk mengedit Di dalam sosmed Terima kasih banyak Saya Justy Sian Semoga pamit Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa